Smash! Obatnya iman dan takwa Jus apa yang paling pahit? Aku gak tau Jus a friend Jus yang paling manis? Aku gak tau Jus with you Yang ku tunggu Ku tunggu Ku nanti-nanti Ada Sulean Rejam Delapan malam Gembira riang Ayo seluruh dunia Tetap sesuai Jangan lupa Ayo tertawa Ini talkshow Ini talkshow yang ku tunggu Ku tunggu Ku nanti-nanti Ada Sulean Rejam Delapan malam Gembira riang Kena ku tunggu Sama Nampak setia Jangan lupa Ayo tertawa Bilih ini talkshow Ayo tertawa Ayo tertawa Ayo tertawa Ayo Ayo Terima kasih Terima kasih Terima kasih saya mau ngomong saya mau ngomong kalian dengarkan oke kamu mau? saya mau ngomong saya mau ngomong dia mau ngomong semuanya ke sini seluruhnya selamat datang terima kasih terima kasih malam ini kita bertemu lagi dengan kegembiraan dengan keceriaan dengan kecewaan jadi jangan pindahkan channel TV anda dengan bergabung karena apa kita akan segera mulai acara ini dengan baik dan anda semua dirumah harus menonton dengan seks Bree kita akan siap membuka acara ini Ayo, jangan kemana-mana. Ayo. Smile. Lu panjang banget. Lu ngomong apa sih lo? Oke, aku mikrofon dadi dan co-host. Apa yang? Aku Donny speaker. Oke, oke. Aku dan kamu, Toa. Aku datang ke apa-apa show. I love you, Toa. Terima kasih. I love you, Toa. I love you, Toa. I love you, Toa. I love you, Toa. Gue kalau kacamata hijau, gue sepatu hijau. Gigi kuning. Wow. Biar hijau kuning itu. Bob Marley. Baik, gue mau ngobrol sama lu, Nek. Lu inget masa-masa jaman kuliah dulu nggak? Ya, inget lah. Lu kuliah dulu? Kuliah gue. Gua ngambil perbankan ya lu. Wih, kok lu tau sih? Lu gua tau orang lu kerja di bank. Iya bener. Pasti kesitulah. Betul. Aku tansi gua dulu. Oh aku tansi. Aku tansi. Kalau gua kamu tansi. Gua tansi. Kamu tansi. Apa tuh? Lu kan aku tansi. Iya. Gua kamu tansi. Wah, temuuu. Telat nih. Telat nih, belum makannya. Kamu tansi. Telat nih, belum makannya. Lagi agak pusing. Oh, agak pusing. Tapi banyak ya kegiatan-kegiatan mahasiswa itu sekarang. Bukan hanya di kampus, tapi mereka juga turun ke jalan. Seperti aktivis-aktivis. Buat apa itu turun ke jalan? Ya, mensuarakan apa ya? Suara rakyat yang... Gua dulu ya. Gua dulu di STSI. Gua belum pernah ikut-ikut kayak orang-orang kalau jaman mahasiswa demo gitu, Jeng. Gak pernah. Tapi pernah sekali. Sekali-sekalinya juga itu ikut-ikutan. Terus? Pas waktu itu rame tahun 98, gak usah diceritain. Pasti tau kalau orang yang suka baca sejarah. Waktu itu gua di lapang gas sibuk. Tau kamu gas sibuk? Tau. Gapangan sipak bula. Gapangan sipak bula. Gapangan sipak bula. Di Bandung. Jadi gua demo cuma pegang tangan doang. Udah begitu doang. Terus? Yaudah orang lain yang track-track. Gua mau gini aja udah. Gitu. Terus gua barisan paling belakang, Geng. Takutnya kalau di... Chaos, gua kan bisa lari. Lu cuman pegangan tangan begini yang lain pada demo, itu namanya lu bukan ikut demo. Apa? Lu mau nyebrang. Hehehe. Gak nyebrang. Tapi disini gua tulisannya... Apa tulisannya? ...mahasiswa. Gua gitu. Soalnya orang-orang gak percaya kalo gua mahasiswa waktu itu. Turunkan, turunkan. makan udah aja itu ngapain nurun-nurunin orang kasihan gitu udah capek-capek naik diturunin betul gitu gue tahu tuh yang suruh nurunin dia mau naik juga tuh kayaknya tuh loh iya bener itu bener-bener itu bener-bener iya bener tapi tapi berkisi namungan Lek yang berteriak-teriak turunkan turunkan dia kan kepengen naik mungkin naik ya mungkin seperti itu pandangan gua ya tapi memang ada beberapa yang kejadian begitu udah naik sekarang eh dia sekarang diteriakin yang bawah turun juga nah itu dia makanya kalau gua mempunyai paham dan pedoman napsin-napsin artinya hidup gua hidup lu lu gua gua lu mau ngapain juga terserah nggak ngapain gua ikut campur gitu orang korupsi kita ikut campur korupsi 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 yang udah bener gitu demo yang paling bagus itu ada di dalam diri kita Mari kita berdemo untuk diri kita sendiri dulu apakah kita berteriak untuk orang orang lain itu hari ini lu punya tamu yang suka demo kita lihat aja kemungkinan demonya beda saya mau demo-demo masak nah itu kan Oke langsung saja kita invite adalah dua pria ganteng yang banyak dipuja oleh para wanita dan pria siapakah dia Rafael dan Rangga terima kasih kaya banduk kaya banduk kaya banduk kalau kami merayu cewek Halo Rafael Rangga apa kabar ini? Alhamdulillah baik Wow rambut kaya sehari ini nih cerita silahkan duduk biar enak kita ngobrol ya rambutnya tanjakan smash Rangga dan berat main Rangga tadi kayaknya Rangga agak agak ngerti juga ya nada tadi ya bibirmu doer tau kan dulu hits banget kan itu smosh jadi itu tuh plagiatin kita salah kalau hits banget semua salah justru hit dulu smash adanya lagu bibir doer itu gara-gara ada smash smash yang fenomenal duluan kita hanya parodi tapi gara-gara smash smash semakin malamu Alhamdulillah itulah fungsinya manusia saling mendorong betul satu sama lain daripada kita demo tapi nggak ngerti apa yang kita demo ya kan mendingan kita saling dukung antara manusia dan manusia Rafa yang sibuk apa ini selain nyanyi ini Rafa yang sekarang kebetulan aku sama Rangga tuh nge-host di salah satu acara musik di TV nice you too ya kita berdua terus kebetulan baru mau satu bulan ini aku baru di download jadi Duta Road to Rights Indonesia jadi Road to Rights disini satu organisasi yang bergerak untuk memperjuangkan hak asasi manusia nice yang biasa satu organisasi yang bergerak untuk memperjuangkan hak asasi manusia iya karena masih banyak hak asasi manusia yang belum ada kebebasan iya masih banyak perbudakan perbudakan bullying yang kemarin pernah diceritain kayak begitu biasanya kalau gitu apa yang dilakukan Rafa? ya kita pelajari apa aja sih hak-hak asasi manusia mungkin yang kita tahu sekarang hak asasi manusia paling cuman hak dapat makan dapat tempat tinggal tapi ternyata kalau kita pelajari ada 30 poin disini dan jadi kita harus tahu nih kita tuh harus jangan diem aja kalau misalnya kita punya temen yang dibully atau apa kita kalau misalnya diem aja dicopet dicopet terus kalau diem aja tuh jadi kita itu mendukung apa pelanggaran hak asasi manusia ini jadi kita harus tegur kalau misalnya kita nggak bisa menegur secara langsung kita minta bantuan ke orang yang lebih Rangga ternyata dari grup Smash ternyata masing-masing personir itu memperluas apa namanya usahanya ya jadi kayak Rangga sendiri juga punya bisnis lain ya seperti apa kemarin clothing ya iya punya, sekarang emang punya fashion lain sendiri udah hampir 3-4 bulanan ini berjalan gitu karena memang mungkin salah satu passionnya adalah di dunia fashion juga gitu jadi memang pada akhirnya ketika Smash udah bisa sendiri-sendiri jadi ya kenapa nggak bikin bisnis sampingan ini bagus kayak seperti ini jadi jangan mengharapkan dari salah satu betul apa namanya bidang hidup kita itu harus seperti pohon yang menjala ranting kemana-mana ada kebaikan, ada kekurangan, dan yang lain-lain jadi kita juga hidup akar sejahtera nantinya luar biasa bajunya merancang sendiri? iya bikin sendiri kebetulan emang ngedesain sendiri tapi kalau untuk kayak gambar grafisnya memang ada partner yang mengurus gitu tapi semua sesuatunya hampir 90% bisa dibilang semuanya karya Rangga karya Rangga sendiri ya luar biasa ngedesain sendiri, jual sendiri, beli sendiri ya iya enggak dong nggak bisa beli Rafael, dulu sebelum berkabung dengan Smash denger-denger vokalis band ya dulunya iya bener terus bandnya sendiri gimana? sekarang bandnya kemarin baru aku ngisi di salah satu promenade di Bandung jadi kayak reunian lagi cuman emang bandnya emang udah nggak jalan cuman ya udah nggak punya kaki apa gimana? udah nggak jalan orang vokalisnya udah pindah ke semua oh iya kakinya udah iya 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 kita waktu itu ngerintis karir 7 tahun tapi ya gitulah nggak diterima-terima sama label akhirnya ya udah sabar lah akhirnya kan rezekinya bareng sama Smash yang kalau nggak salah nama bandnya Doaku Harapanku ya? bukan bukan itu pitisan Dewi Pohaci biasa kan di belakang-belakang truk tuh kita lihat tuh kutunggu hujan namu pas apa gitu tapi silaturahmi masih tetap ya? silaturahmi masih tetap jadi kalau misalnya aku pulang ke Bandung kadang-kadang suka ngejam yuk ngejam yuk jadi apa sosonoan lah kan sosonoan iya 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 jadi ini dua-dua Bandung semua ya? rangka juga kan? bandung bisnis clothingnya juga di Bandung kan? saya pernah lihat di infotainment tuh banyak tuh yang artis-artis datang kesitu clothing tuh paling banyak Bandung iya pasti rangka juga terinspirasi clothing-clothing yang ada di Bandung nah sekarang saya mau tanya bisnis itu kan harusnya mencari tempat yang baru kalau disini udah banyak disitu apa nggak nanti jadi persaingan lebih ketat? iya sebenernya sih memang enaknya punya tempat sendiri ya tapi karena memang baru dan ini juga lagi mencoba gitu kan takut ya kita nggak pernah tahu kedepannya seperti apa harapannya kan bagus tapi kalau misalnya ini saya boleh ngasih masukan ya sistem bisgud aja bisa apa itu? ada jadi kamu ngasih orang temen kalau syuting bawa baju banyak kan orang lagi kumpul tuh kasih satu-satu oh endorse endorse silahkan dilihat-lihat silahkan dilihat-lihat udah lihat bagus udah dilihat? oke semuanya ini 30 ribu ini 40 ribu jual paksanya jual paksanya bis kan begitu kan? iya bagus tuh kayak begitu jual paksanya iya iya ini kan penyanyi juga main sinetron juga pilih mana jangan dua-duanya itu ntar nggak kebagian orang-orang ya kalau misalnya disuruh milih kita lebih passionnya sih lebih kenyanyi nih oh kenyanyi cuman kan kita masih muda dan kita masih ada kesempatan tawaran-tawaran tapi stripping itu ya duitnya banyak loh eh itu iya iya bener iya kan kalau udah stripping itu ya hari duitnya banyak gitu ya iya bener iya bener kan seru kan bisa beli-beli banyak oh bisa beli baju ngomong-ngomong ini jamul begitu kan aku juga pengen bikin jamul kayak gitu lucu banget ini boleh bikinnya bikin sendiri bikin sendiri aku besok rumah Mami bikinin boleh-boleh boleh ukuran nanti nomor telepon iya bikin jamul harus bisa di jamul aku gak burung belakuk ah ah mbak gue emak malu-malu Mami kayaknya Bang Saswi lagi ada pasalah ya oh gini tadi Mami kan kearisan bawa Saswi banyak temen-temen Mami anaknya tuh temen Mami punya anak pada kuliah jadi aktivis aktivis itu mengerjain ini mengajarkan anak-anak jalanan nah Bang Saswi itu tertarik iya mau kuliah lagi loh saya mau kuliah lagi kalau nyusahin lah kuliah lagi saya bener mau kuliah lagi karena sempet saya tinggalin kuliah saya dulu oh dulu sempet kuliah Bang Saswi? sempet saya di Fishing ITB Fishing Fakultas Ilmu Sosial dan Immunolitik oh ngolitik kenapa kan politik maksudnya ITB 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 Institut Tambal Ban Bantung Bantung cuman saya gak cuman saya gak terusin Gre karena saya sibuk jadi PSK apa tuh PSK? pedagang segung koning pedagang segung koning pedagang segung koning sibuk lah ini gak boleh begitu seolah itu kan mamang kamu iya mamang saya tapi gak ada bener-benernya tuh ada program coba program apa? saya kalau mau masuk ke mahasiswa gitu saya mau jadi aktivis lagi bener saya dulu aktivis saya mamang gagal lagi pasti nanti kuliah dulu yang bener bener saya ini mumpung dulu dulu saya waktu dulu gak sempet jadi aktivis karena aspirisasi saya tuh aspirisasi tuh ngomong aja gak bener aspirasi 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 saya tuh gak terungkapkan nah sekarang mamang kalau mau masuk kuliah umur segini masih bisa insyaallah mamang kan udah karijut atau mang? leh tadi kan bilang kalau punya kesempatan dan kemampuan apa salahnya leh iya sebenernya tapi kan mami tau sendiri mamang gimana coba justru itu mami tuh pengen lagi dia kuliah biar bersosialisasi hidup saya abis sama mamang ini duit terus duit terus biayanya gede itu mi gak apa-apa dong gak apa-apa leh untuk saudara ma iya jangan sampe melengkapu marah nanti kalau marah mami yang pusing leh iya iya sih yaudah terserah urusin aja ini uyuhan saya masih bisa mau niat untuk kuliah juga yaudah daripada saya nganggur kan bener bang yaudah nanti diurusin coba durusin aja mau masuk kuliah mana lah mama ngambil yang program setahun aja biar cepat yaudah bang kalau gitu nanti diurusin tinggal gampang dibayar daftar selesai gitu ya ya karena saya mau bikin ya demo-demo mahasiswa gitu lah tapi demo-demo juga jangan jangan asal demo asal demo asal demo asal weh demo apa ini mau nurunin ini berapa 25 ribu banyak kayak begitu tuh jangan-jangan cuma ngarepin duit ikutan doang itu masih 25 ribu harus bener-bener aspirasi 25 ribu langsung mau enggak dong minimal kan 500 ribu tuh udah begitu liatnya udah jelek harus bener-bener bang apa yang memang liat di masyarakat itu memang tuangkan manfaatkan mahasiswa itu dengan baik kan cuma ikut-ikutan doang yaudah ya sekalian nanti aspirasi dari ini nih apa tadi komunitas mana nah hak asasi itu itu lebih penting tuh ma oh iya iya hak asasi atau enggak budi pekerti yang sudah tidak adakan kewajarannya sekarang ya kalau gitu mama istirahat dulu sampai habis arisan berdua enggak saya emang mau langsung ke sana aja saya tinggal dulu ya oke untuk quiz malam ini silahkan disimak pertanyaannya ya siapakah personil smash yang memiliki bisnis clothing oh gampang banget gitu nanti jawabannya silahkan mention ke ad ini underscore talk gampang talkshow biar mikir yang penonton biar mikir gak usah dikasih tau kalau yang bisnis sirangga ya kan sekali lagi saya ingatkan mention ke ad ini underscore talkshow dengan hashtag ini talkshow net ya oke jangan lupa itu didia way amir mempunyai 5 kelereng rudy minta 2 kelereng berapakah sisa kelereng 2 eh 3 3 salah berapa le tetep 5 kok tetep 5 kan amir pelit jadi gimana rempunyai